Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan membahas update market crypto karena di sini market mulai, volatilnya mulai terjadi. Dimana market mulai bergerak seperti yang kita mention atau kita bahas di video sebelumnya juga. Jadi di video kali ini kita akan mengambil kelanjutannya dan kita tahu bahwa di minggu ini ini minggu yang eventful sekali. Banyak event-event penting yang terjadi di minggu ini. Dan untuk saat ini, dalam beberapa jam lagi ya akan adanya FOMC meeting yang kita bahas di video 4 event penting. Jadi kita akan melihat potensi FOMC meeting untuk kenaikan suku bunga dari Federal Reserve sendiri bagaimana, outlook saya bagaimana, pendapat saya. Kembali lagi, ini disclaimer on and do your own research ya. Setiap keputusan tetap di tangan teman-teman. Kita akan coba update juga dengan berita-berita terbaru di dalam market crypto. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini jangan lupa untuk share videonya, like, ataupun subscribe. Sekarang kita akan langsung masuk aja ke dalam pembahasan dimana untuk hari ini kita bisa lihat market rata-rata mengalami kenaikan ya. Walaupun naiknya sedikit terhambat ya. Karena mungkin menunggu hasil FOMC lagi yang seperti kita bahas dalam beberapa jam ke depan. Jadi kita akan update untuk pergerakan market mulai dari Bitcoin di level 18.000 ya. Naiknya cukup signifikan. Ethereum di level 1.335 juga. Secara level 24 jam terakhir kita bisa lihat ada Tonecoin, XDC, Lido, Okabe, Rune, Tron, Solana. Ini mengalami kenaikan ya beberapa crypto. Kalau kita lihat yang mengalami penurunan di sini ada GMX, Tax, Dogecoin. Ya, tapi gak terlalu banyak. Rata-rata mungkin ini market lebih ke arah sideways menunggu arah FOMC. Karena FOMC ini bisa menjadi penentu tren untuk market crypto menjelang akhir tahun juga. Secara fear and greed bagaimana? Fear and greed kita di level 30 ya. Kita lihat memang kemarin hasil CPI cukup positif. Makanya kita membahas di sini hasil CPI positif dan market memang mengalami kenaikan. Seperti itu. Kita akan update untuk FOMC, Federal Reserve this week. Ada Fed Interest Rate Decision ini jam 2 PM jam 2 dini hari di waktu Indonesia Barat atau WIB gitu ya karena kita beda 12 jam ini Eastern Time. Ada Interest Rate Decision FOMC Statement-nya FOMC Economic Projection jadi proyeksi ekonomi ke depannya karena ini sudah menjelang akhir tahun di bulan Desember lalu Federal Chairman Jerome Powell speaks. Nah, saya akan bahas lebih detail mengenai hal ini ya. Untuk saat ini sebenarnya kita bisa lihat ya secara probability ini sampai kita share di channel Telegram dimana 79,4% ini favor kenaikan 50 basis point yang sebelah kiri ini kenaikan 50 basis point jadi suku bungunya sekarang menjadi 4,25 425 basis point sampai 450 basis point seperti itu. Kalau naik 75% bisa juga ini ada sekitar 20% jadi masih ada probability bahwa dia akan naik 20% Nah, kalau teman-teman tanya menurut saya pribadi bagaimana? Dengan hasil CPI kemarin yang cukup positif kemungkinan besar seperti kita lihat bahwa hasilnya adalah 50 basis point seperti itu kemungkinan 50 basis point kita bisa lihat dari sini 80% itu cukup besar Nah, namun yang menjadi penentu saya ini bukan di hasil 50 basis point mungkin ekspektasi kita 50 basis point dan saya rasa pada saat 50 basis point kemungkinan terjadi adalah Bitcoin, market crypto mengalami kenaikan lagi namun kita mau lihat tentang ini Federal Chairman Jerome Powell speaks pidatonya dia biasanya ini market mungkin cukup positif naik dulu baru tiba-tiba mengalami penurunan yang lebih dalam lagi pada saat si Jerome Powell ini mengalami melakukan pidato karena di pidato ini dia bisa menjadi dovish atau sedikit positif oke, inflasi membaik keadaan ekonomi membaik seperti itulah kira-kira atau dia bisa menjadi hawkish bahwa ini masih belum bisa belum sesuai target kita dan lain-lain lebih karena negatifnya dan ini mungkin kalau dilihat secara outlook di 2023 kurang begitu bagus juga ya saya rasa justru market mengalami down mengalami penurunan lagi seperti itu jadi ini yang kita bisa perhatikan dari hal ini tersebut bagaimana teman-teman tradingkan atau tidak itu keputusan teman-teman saya pribadi mungkin lebih baik menunggu besok pagi kali ya kalau kita mau trade seperti ini karena ya volatile sekali apalagi kalau teman-teman bermain dengan futures ya ngomongin tentang futures juga Canada just ban margin atau leverage trading on cryptocurrency ya di Canada jadi ini ya bad news tapi ya nggak semua orang mengalami hal yang sama karena ini hanya di Kanada saja tergantung pemerintahan di negara tersebut Indonesia masih ada ya seperti itu nextnya nah disini kita membahas juga tentang Binance ya kita sempat membahas beberapa Binance dalam bahaya lalu hasil CPI disini kita sempat mention tentang Binance lagi dan saya rasa untuk saat ini Binance punya FAT cukup clear ya mereka berhasil manage FATnya cukup bagus gitu ya dimana banyak sekali orang yang withdraw juga kita memang rekomendasi withdrawal bukan karena kita nggak percaya Binance tapi lebih karena ya lebih baik kita berhati-hati daripada uang yang hilang lah intinya seperti itu gitu ya tapi kalau kita lihat dari responnya CZ Binance CEO ya CZ welcome stress test withdrawal and say it is a good idea for every exchange to experience this ya disini dia bilang dia lihat withdrawals today ini sekitar 1,14 miliar dolar dalam satu hari ya besar sekali sebenarnya jadi teman-teman bayangkan satu exchange dalam satu hari orang-orang yang withdraw itu 1,14 miliar dolar artinya dia harus ready cash yang dia ada itu harus ready gitu ya nah problemnya dari FTX sebelumnya adalah pada saat orang withdraw mereka nggak ada cash mereka nggak siap ini orang-orang yang menariknya makanya ke stack banyak customer jadi tambah panik lagi tambah panik lagi makanya exchange tersebut hancur ini berbeda sekali cara mereka handle ya si Sam Bankman-Fried SBF dengan CZ kita bisa lihat CZ walaupun yang withdraw Binance tetap bayar memang sempat ke halt atau sempat tertahan tapi itu sudah di clear ya itu tertahan karena withdrawingnya USDC bukan USDT dan USDC ini harus ada menunggu bank opening di New York gitu ya jadi cukup panjang dia sempat explain di twitternya dia dan sekarang sudah clear dan dia membahas we have seen this before some days we have net withdrawal some days we have net deposit jadi ya dalam beberapa sometimes dia mendapatkan net withdrawal orang-orang withdraw tapi karena orang-orang deposit juga seperti itu ini hanya bisnis seperti biasa as usual for us dan dia bahas I actually think it is a good idea to stress test withdrawals on each centralized exchange on a rotating basis artinya apa? artinya dia bilang oke stress test seperti ini cukup bagus untuk centralized exchange kenapa ya? karena mereka kita mau tahu mereka ini solvent atau enggak gitu ya mereka ini siap atau tidak gitu apakah mereka bisa handle networknya apakah mereka ada dana yang ready gitu ya pada saat orang withdraw karena orang withdraw mereka expect duit mereka pasti balik seperti itu gitu ya dan ya Binance sudah membuktikan bahwa dia kuat dan makanya ini kita cukup rekomendasi juga kalau teman-teman butuh exchange Binance ya ini salah satunya juga alasannya next up kita ngomongin tentang SBF juga dimana Sam Beckman-Fried kita tahu dia ditahan ya di detain lalu disini dia mencoba mencoba untuk bail out ya artinya mencoba untuk keluar dari penjaranya dengan ngomong dengan hakim namun hasilnya sudah keluar ya Sam Beckman-Fried bail has been denied atau ditolak Sam has been remended to Bahamas prison until 8 Februari February 8 gitu ya dan penjaranya ya disini Fox Hill prison is one of top 5 worst prison in the world jadi mungkin mungkin satu dari lima penjara terparah lah di dunia gitu ya which is ya mungkin kalau kita ngomongin tentang SBF mungkin ya dia mau gak mau harus menerima juga karena banyak orang yang mendapatkan kerugian juga dari dia gitu ya nah ini ada yang lebih detail lagi ya jadi dia ditolak disini hakim menolak pertimbangan jaminan Sam Beckman-Fried senilai 3,9 miliar rupiah ya ini enak sekali karena sudah dirupiahkan dari Coindex Indonesia ya jadi kalau teman-teman mau cek berita mungkin ini salah satunya gitu ya disini hakim Johan Ferguson memerintahkan bahwa akan ada extradition hearing tahun depan jadi dia akan ada hearing tambahan itu di 8 Februari 2023 makanya kalau kita lihat dari sini kemungkinan besar Sam sendiri akan ditahan sampai 8 Februari gitu ya lalu disini pengacaranya mulai melobi hakim gitu ya untuk melepaskan si SBF sendiri dengan jaminannya 3,9 M namun ditolak alasannya apa kenapa harus keluar karena mereka membutuhkan pengobatan secara reguler terutama Zirtek obat alergi over the counter dan mempertahankan diet vegan karena SBF sendiri kan vegan gitu ya dan kita tahu bahwa disini dia ya tergantung dengan obat-obatan juga gitu ya disini dia juga minum obat depresi dan lain-lainnya jadi kira-kira ini untuk berita terbaru tentang SBF Binance maupun juga dengan Bitcoin dan sekarang kita akan langsung masuk ke dalam analisa teknikal kembali lagi disclaimer on and do your own research karena saya keputusan tetap di tangan teman-teman next up secara Bitcoin ini masih sesuai plan sekali ya kalau saya rasa disini kita sampai bahas skenario Bitcoin di area 18.200 dan ini cukup terbukti ya ini dia lagi testing di area atas tersebut Bitcoin sudah testing ke area 18.000 kita akan lihat apakah dia akan coba testing ke area 18.200 atau tidak saya rasa kalau dia berhasil ke 18.200 disini mungkin akan ada pullback sementara dulu seperti itu namun apakah buka posisi short disini sepertinya tidak kenapa karena secara resikonya dengan waktu dan FOMC dalam beberapa jam ke depan akan cukup volatile jadi lebih baik menunggu dulu tapi intinya itu area di 18.200 walaupun ini bisa dibilang sebenarnya dia breakout dari rising wedge patternnya dia dan saya rasa pun ada kemungkinan Bitcoin ini untuk naik naik lagi untuk saat ini jadi kalau teman-teman yang buka posisi short cukup was-was kalau seperti ini momentumnya ada sebenarnya momentum ini ada nah ini penjelasan saya kenapa saya bilang momentumnya ini ada ini teman-teman bisa lihat di time frame 1D disini Bitcoin konsolidasi cukup lama lalu dia breakout ke atas lalu dia konsolidasi lagi disini ini yang kita alami hampir 2 minggu 12 hari dia period consolidation period gak naik gak turun ini cuma konsolidasi di area ini aja range 3% naik 3% turun 3% seperti itu gak naik gak turun terus tiba-tiba sekarang naik lagi jadi ini kita lihat dia naik dari sini naik level konsolidasi lagi disini naik level yang bisa terjadi adalah dia naik level disini konsolidasi lagi disini lalu mulai naik dan ini cukup sehat sebenarnya kenaikan seperti ini karena naiknya bukan naik langsung dalam 1 hari tapi naiknya naik konsolidasi konsolidasi naik konsolidasi konsolidasi seperti itu ya mungkin nanti dari sini akan ada penurunan lagi karena kita masih expect bahwa market ini belum ke dalam bull market masih ada mungkin ada potensi pullback juga gitu ya jadi ini untuk skenario dari bitcoin sendiri gitu ya kalau kita lihat di time frame daily nya nah namun kita bisa lihat lagi mungkin di disini ya nah secara target kita bisa lihat dari sini level 18.196 18.200 ini menjadi target kita berikutnya atau bahkan sebenarnya overstretch target kita mungkin potensi ke area ini ya kalau dia bisa benar-benar momentumnya kuat mungkin zona testingnya bisa ke area level 18.600 pun saya rasa cukup possible gitu ya karena ini kan kalau teman-teman perhatikan ini weak candle ini shadow candle levelnya saja jadi kita lihat lebih yang banyak candle disini 1, 2, 3 ini cukup banyak disini berarti area liquidity nya itu sebenarnya berada di kisaran area level 18.500 sampai 18.600 jadi yang kita perhatikan mungkin dia test level ini overstretch sedikit naik cukup kencang disini mungkin kalau disini posisi untuk open short mungkin ada tapi tetap pasang stop loss just in case dia pumpnya lebih besar lagi kalau seperti ini gitu ya jadi ini secara planning kasarnya untuk bitcoin namun yang kita bisa lihat bahwa momentum ini ada yang kita bahas di tadi next up ini kenaikan namun mungkin belum dirasakan ke semua altcoin kenapa? karena kalau teman-teman lihat kita lihat ke sini nah ini teman-teman bisa lihat bitcoin dominance ini masih mengalami uptrend bahkan bitcoin naik naiknya tuh langsung bitcoin dominance langsung parabolik disini dia sesuai uptrend artinya disini naiknya pelan-pelan bitcoin dominance teman-teman lihat setelah FOMC yang terjadi kenaikannya langsung naiknya tinggi seperti ini signifikan sekali seperti itu artinya apa? artinya disini bitcoinnya naiknya jauh menguat daripada altcoin tapi kalau teman-teman mengerti tentang cycle bitcoin dominance ini ada saatnya dia akan mulai mengalami penurunan jadi pada saat bitcoin konsolidasi saya rasa bitcoin konsolidasi seperti itu altcoin mungkin itu baru mulai performing mungkin mereka baru mulai naik lagi seperti itu jadi ini yang kita mungkin analisanya dari bitcoin dominance sendiri jadi kira-kira itu dulu untuk update market crypto hari ini dan kalau misalnya teman-teman suka video ini jangan lupa untuk share videonya like ataupun subscribe dan sekali lagi thank you semua for watching and see you in the next video bye-bye